Nah sekarang kita lagi mau coba nih, lihat cara pembuatan es coklat panjang umur Yang viral di Jawa sudah ada di kota Bekasi, langsung kita lihat ya Selamat siang Bang Ini mau nanya-nanya dulu Bang, ini apa bener Bang, ini es coklat yang viral di Jawa Asli dari Jawa ya Bang ya? Asli dari Semarang Bang ya? Ini lagi proses pembuatannya Bang ya? Betul Silahkan Bang Ini pertama-tama bubuk coklat ya Bubuk coklat ya Bang ya? Iya Berarti airnya sebelumnya sudah dipanasi mendidih ya Bang ya? Sudah, ini masih kelihatan tuap ya Nah ini kita aduk sampai rata Sampai rata banget Sampai coklatnya larut gitu Bang ya? Betul, betul Ini wangi coklatnya sudah kecium nih Coklatnya coklat banget Kalau untuk bahan baku juga langsung dari Semarang gitu Bang ya? Betul Kita langsung ambil dari sana Ini kalau dilarutin di aduk-aduk gitu lumayan lama Bang ya? Iya, sekitaran bisa nyampe 5-10 menit 5-10 menit Bang ya? Nah ini dituangin apa nih Bang? Ini gula Gula Iya, kadar gulanya rendah namanya glycemic Glycemic ya, jadi gulanya aman dikonsumsi Bang ya? Aman dikonsumsi Buat anak-anak juga ya? Iya, jadi nggak gatel di tenggorokan Siap Tinggal dituang aja Bang Iya, siap Baru satu susu kental manis ya? Iya Satu kaleng ya? Satu kaleng Ini diaduk-aduknya sampai berapa lama Bang? Kalau udah cuma Merata Merata Iya Ntar dia ketahuan pas dirasa dia Kalau ini apa Bang? Susu cair Susu cair ya? Iya Tinggal dituang aja Bang ya? Nah ini kita aduk sampai rata Bang Jadi cara buatnya simple aja gitu Simple banget Bang Ini udah jadi sebenarnya Cuma kita aduk dulu sampai rata Berarti abis ini udah siap jual Bang ya? Siap Siap dikonsumsi Nah ini coklat yang udah siap jadi nih Udah tadi takarannya udah semua dimasukin Bahan-bahannya udah siap jual Nih Bang diukuran disini Jual es coklat ada berapa Bang? Ada dua Ada dua? Iya Yang kecil berapa Bang? Yang kecil 10 ya? 10 Yang besarnya 14 ribu ya? Oh 12 ribu Sorry 10 ribu 12 ribu Itu yang es Bang ya? Es coklat Jadi kalau untuk kesini bisa dipilih yang 10 ribu atau yang 12 ribu Iya Kayaknya sih lebih enak yang 12 ribu lebih banyak Bang ya? Betul Karena kelihatannya Nah ini untuk yang coklat harga 12 ribu gelas besar Bang ya? Iya 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 Nah ini ukuran yang besar Bang ya? Iya betul Bang Besar Nah ini untuk yang kecil nih Jadi kalaupun yang malam kesini nyoba yang panas juga disediakan ya Bang ya? Bisa Bang Cuma nanti dikasih coklatnya juga agak berkurang soalnya gak pakai sebatu Bang ya? Iya betul Bang Betul Tapi untuk harga tetap sama gitu Bang ya? Iya Bang Nah disini Bang ada topping-toppingnya apa aja nih Bang? Ada ini Bang Koko Kranz Sama apa nih saya lupa Oh ini fruity loop Fruity loop betul Fruity loop Sama roti biasanya temennya ada Bang ya? Iya betul roti Nah jadi kalau beli yang disini nih Ada topping-nya juga nih Ini pakai roti apa ini Bang? Original Original Kalau yang hijau apa nih Bang? Pandan Pandan Kalau yang ini Bang? Ini real fat fat Nah jadi kalau untuk yang ini sama ini harganya jadi Rp14.000 Rp14.000 Kalau yang besar sama roti jadi Rp16.000 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 Ini kalau mau coba disini lokasinya dimana Bang? Lokasinya di Jalan Kemang Pratama Raya Ya nomor A12 Pokoknya satu gedung sama roti John ya Bang? Betul Jadi kalau mau kesini enaknya buka dari jam berapa Bang? Kita bukanya jam 10 Jam 10 sampai jam 9 malam Setiap hari? Setiap hari Kalau online udah ada belum Bang? Online sudah ready Apa tuh Bang nama online-nya Bang? Online-nya ayam penyet Ibu Yanni ya? Betul Ayam penyet Ibu Yanni Jadi nanti pilihan ada es coklat gitu? Ada es coklat disitu Tinggal dicari gitu Bang ya? Betul Bang Nah Bang ini untuk awal-awal buka nih laku berapa porsi dulu Bang? Untuk awal buka kita kan baru jalan 3 minggu Bang ya? Untuk seminggu pertama kita 50 ke bawah lah 50 standarnya Baru segitulah Bang masih Mungkin belum banyak pengenalan gitu dari sini Jadi maksimal tuh di angka 50-an Bang ya? Iya Sehari gitu Bang ya? Iya segitulah Jadi kalau mau kesini buka setiap hari Mulai buka jam 10 sampai jam berapa tadi Bang? Jam 9 malam Bang Di Komplek Kemang Pratama Oke Bang makasih Bang Siap Es coklatnya nih Jadi es coklatnya ini ada dua nih Ada yang besar sama yang kecil Kita buka ya Bismillah Nah ini es coklatnya nih Yang viral di Jawa sudah ada di Bekasi Silahkan yang mau coba Sekitaran warga Bekasi boleh nih kesini nih Nah bisa dicoba juga dengan rotinya Rotinya ada tiga Jadi kayak velvet fat Velvet pandan Sama yang Original Nah kalaupun disini Jadi coklatnya itu Rasanya itu manis Agak-agak pahit dikit Nah jika kurang suka yang agak pahitnya Boleh ditambahkan gula Jadi gulanya itu lembah Apa? Lemah Jadi aman lah Jadi gak gatel di tenggorokan Jadi aman Ya